Iya Esmeralda Hylos tapi kalau misalkan ya keadaan Genfix lagi menang yang teriak siapa coba coba tebakan aja yang teriak iya yang teriak itu kledo 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 awa tuh jarang dikira kledo jarang iya pendim kekorete stekul parah-parah sih ya gue gue ngeks diim deh Wah boleh enggak gitu Pak gitu ya Iya enggak boleh enggak ada menang-galah ya tapi kan jobdesk kita payah maaf ya Allah sabar Aing teh aduh ayak walir kali ini mendorong Hylosnya agar tidak nabrak dan Hylos juga bisa dibilang sebagai obstacle terbesar dari Mobile Legends ini yang bakal lebih mudah kalau misalkan di pok damage pakai burst fireball ya tentunya agak sedikit sulit bagi Finn untuk menghindari burst fireball tersebut tapi balik lagi kalau seandainya ini burst fireballnya bisa dihindari dan jadi cooldown kayak Pak Pulung itu gua tuh banyakan cooldownnya daripada burst fireballnya tidak pasti Pak banyakan burst fireball cooldownnya daripada burst fireballnya nggak kena-kena dong kena-kena-kena ya Pak ini ngeliat Araki Woshi itu mirip sama Araki Sena sekarang gue tiap DM dia ngeliat Araki Sena makanya pakai Hylos itu kayak udah kayak udah langganan gitu sekarang mulai muncul sama anak-anak Woshi Oke kalau di Sena itu malah langganan itu ada Zaz Pak ya yang sering digunakan oleh Soso tapi untuk sekarang kita menuju ke game yang kedua game League Arrow of harus menjamu sang tamu ini dia Araki Woshi masih akankah menjadi satu sama ataukah 2-0 untuk Araki Woshi Oke sudah terlihat Wat yang memakai hero surprise picknya hero aneh yang bener-bener di tangan Awad tuh tiba-tiba menjadi kuat ya dengan menggunakan semburan mautnya dan juga deadly catchnya kita lihat battle dengan mukana Benedetta mencoba untuk bermain rusukah nggak ternyata lebih melee untuk dapetin Little Wonderer dan bahkan dari albatnya fokus ke arah jungle ya dari fitness karena nggak terlalu bermain rusuk karena sudah ada play yang ngepok-ngepok ke arah Hylosnya udah dijagain oleh dua orang sekaligus loh iya paling sama ini ya si play ya pakai popol kupah bagus banget udah dijagai seperti itu kayak Genvix Arrow ini nggak bisa terlalu lama untuk layak game loh dan di teamfight mereka harus bener-bener pinter untuk melakukan poking damage nya ya karena kalau seandainya mereka teamfight mereka bakal kalah ketika bertemu dengan Skylar ini karena Skylar nanti untuk dilihat gue dengan sekali yang sebegitu besar juga harusnya dari debit dan juga durability yang dimiliki tapi what masih slow di awal-awal muntahannya masih belum berasa nih bayah tapi nanti dengan delikasi yang dimiliki juga itu pasti harusnya sangat-sangat pembahaya di bagian tengah Finn masih melakukan rotasi sendirian aja berputar-putar ada clay juga namun untuk kali ini Valir mendorongan sharing torrentnya berspire boleh terkena dilemparin lagi lagi tersebut lagi ada trap lagi dilemparin lagi terbakar sudah bulu-bulu yang menutupi tubuh dari Hylos Oke tidak bisa bermain rusuh seperti game pertama tampaknya Yap dari anak-anak raja Raki Hoshi tapi kalau misalkan dilihat dari Granger ya masih bisa farming dengan cukup luasa sih belum adanya first blood justru tapi tampaknya batal bermain lebih agresif sekarang dengan beneditanya di panggung tampaknya masih sepi ini pasaran malamnya belum dibuka belum buka bahkan sudah mulai ke arah tersebut yang pertama dari anak-anak Gertricks Erowolf ada Finn juga belum ada pelikar digunakan tapi liat terkena stun dari batalnya Disha masih ada on iphone on air tapi first blood didapatkan justru oleh salah Albert ketenya tiga dan masih bisa didorong oleh Fredo Kitty dan bahkan baca dari Raspi yang mencoba untuk stun dan langsung didapatkan satu saja dari setelah lu nox ya Arki Hoshi dari Skylar ya one more night mencoba dikejar sama watnya di gigi tapi popol kupanya masih menjadi kucing-kucing lucu belum bisa nge-stun dan masih kecil badannya walai udah mulai berasa delikation dan tadi dilemparkan langsung oleh bandnya langsung aja keluar hiu-hiunya mengerikan banget damage hanya saja disayangkan untuk kali ini battle-nya harus menghilang dari pertempuran yang barusan terjadi Iya ditungguin lho aneh foreign eye-nya bener-bener sampai habis barjir sonata terakhirnya connect jelas daripada seorang Albert ditungguin batriger disiplinnya bagus banget tapi Tartal diamankan begitu saja dengan networknya berbeda sekitar 300 tapi perbedaan dari levelnya ini udah mulai kelihatan dari Nasmi Dwayo fliggen benar banget langsung didorong begitu saja dengan mengenai seri Torrent yang dapat jatuh pasif ya dan langsung ada electropunnel blow one more error seven dan langsung dibakar berspireball Fredo gak bisa bertahan didapatkan satu poin kilang setara abad rapsodi dan bahkan double kill diamankan oleh Albertnya tiada tiga lawan order lalu ada rapsodi di bagian belakangnya hilang sudah benedetta dengan seluruh peluru yang masuk ke arah tubuhnya dan seandainya kau tahu tadi di top top line itu terang seandainya kau tahu wah perang nih konek aja lagi dia hahaha iya di top itu tadi R7 banyak tapi cukup lama loh ketika Albert dan juga finnya langsung jalan karena top line tapi di bagian bottom line awatnya juga dalam ancaman lama-lama Iya nah bisa minum Wah diambil sama awat malah dan bahkan rame langsung disembur gitu aja bajak laut emang kalau masalah duit ya panuh lagi darahnya lihat agak capek sih kalau ngeharas gurita-gurita topi magicion ini ya capek bro isi darah terus dan bahkan terkena stand dari Skylernya masih bisa untuk cabut ke belakang walaupun sudah menggunakan ultinya agak sayang gak sih ya mau gak mau sih sebenarnya sementara untuk power ini sekarang dikeluarkan juga untuk kamu di area tersebut Iya finnya standby dulu aja jadi kuda yang sangat-sangat baik disitu Cuma kalau sekarang misalkan set upnya kayak gini ya ya nggak boleh kelamaan sih mereka kalau mau eksekusi-eksekusi kalau misalkan mereka emang pengen folk doang ya udah tarik ulur kalau misalkan mereka fight 5 mereka bakal rugi soalnya nah ini dia yang baru diomongin sama Profesor KB fight 5 yang mungkin akan terjadi tertalian sekarang di retribution oleh diambatkan arah arkiho si pencuri tertul dan juga Lord tapi kita siar seponnya sekarang teman-teman bisa jump ke belakang dan dapetnya satu poin kill dari cowoknya yang meninggal begitu saja satu orang ada satu tertul diambatkan oleh arah arkihooshi cuman lagi cuman lagi untuk arah arkihooshi pertempuran heee nice hahaha nice disana gemeteran kita disini ya iya ih teriakin muluk ah enggak ada salah kita disini ya dapetin satu bonus lagi darah batemnya didapetin satu turret tambahan bahkan dari awalnya Ya gak bisa mengheres ke arah Highless ya. Capek juga nih ngelawan kuda besar di sana. Battle yang awal-awal dia mendominasi. Bener-bener enak banget untuk rotasi, untuk mobilitasnya. Tapi sekarang sudah mulai tersusul pelan-pelan oleh Albert. Yang levelnya sudah berbeda. Satu, level sembilan. Dapetin turtle juga barusan. Ini bener-bener Araki Hoshi kayaknya. Entah kenapa ya. Di minggu-minggu terakhir tuh kayak kemunculan kebangkitan Sang Raja tuh mulai kelihatan. Iya, sama seperti kayak season 6 kemarin. Mungkin dua minggu pertama Albert nongol. Mereka dalam masa terpuruk-terpuruknya. Tapi setelah Albert-nya oke, setelah performanya juga membaik. Udah mereka udah kayak Apollo naik down muda di season ini. Udah ada Skylar juga bantuan untuk mereka bersama Saipo. Yes, bahkan empat orang harus ada di bottom lane-nya. Sharing toren dan langsung jet kundo. Tapi santuy aja liat finnya. Gak gunain flickernya dan cuma buka jalan tolnya aja. Glorius sepatunya dibuka untuk dapetin healing tambahan juga. Dan dapetin movement speed tambahan. Dia gak panik langsung flicker bro. Panik gak, panik gak. Enggak lah kan gue jago. Enak mah kalau punya annual pass bisa fast track kayak begitu. Kayak high loss-nya ya pak ya. Kenceng banget jalannya. Dia dapet lagi tambahan. Dan immune dari efek slow juga sih. Itu yang membuat sebenarnya fin cukup percaya diri. Cukup confident. Dan kalkulasi damage-nya kayaknya dia udah ngitungin sih. Kayak dia gak bakal bisa ditumbangin dengan damage poking kayak gitu. Kecuali kalau misalkan finnya setengah darah. Dan dia baru buka Glorius partway-nya. Oke ini udah ada satu buah tadi. Kita liat aja paling saat mau lompak ke bagian depan. Sementara untuk akar seven-nya bertarung padahal sama clay. Di bagian belakang ward-nya memberi backup-an. Tapi di bagian depannya. Fredo Kitty. Dan padanya sangat-sangat berbahaya. Sekali sedikit lagi SP ya tersisa dikejarkan dari Glorius partway. Namun untuk kali ini. Tertinggal sendirian. Rhinoc via di bagian tengah. Berhasil didapatkan satu orang lagi. Tapi Danto Natanya ya ampun. Fredo Kitty darahnya dikit banget udah kayak keuangan kita di akhir bulan. Menendang ke arah Albert yang T-nya tiga. Justru membawa Rhinasmi ke arah kematian. Dan mungkin mereka akan mendapatkan satu turretnya. Walaupun ada deadly catch. Tapi tidak bisa membersihkan minionnya. Terkena stun kita kubah. Tapi masih ada order of Glorius. Dan masih ada Seritor yang bersfireball. Mana gigitan yang kedua digigit begitu saja. Dan masih bisa di-cover dengan baik. Kuda melawan Serigala-Serigala Kupa. Masih menang kudanya Finn Walai. Iya kudanya. Membutuhkan burst damage yang sangat besar untuk bisa ditumbangkan. Tapi itu yang belum dimiliki oleh Gameplay Callout sejauh ini. Sudah diambil dong. Sementara Fredo Kitty berusaha kabur. Bersama dengan battle dengan orange buff yang berhasilnya mereka ambil. Yes didapatkan satu orange buff-nya. Ada tiga orang empat sama Serigala-Serigala kecilnya dari serang Clay. Dari papa kupanya. Tiga di atas. Tuan sepatunya dibuka sama Albert. Dan bakal langsung ada boli Tarbon dari Skylar. Oh my God. Symphony of Skill. Dari raja-raja di atas. Dan mungkin akan mendapatkan satu invert-nya. Tidak boleh pulang. Tapi awatnya masih ada recall. Mencoba untuk membersihkan kah? Gak ada ternyata. Oh, masih bisa kah? Ada satu gerobak. Dan mereka mungkin akan langsung mendapatkan turret-nya secara gratis. Raja dari segala raja. Benar-benar tidak membutuhkan Lord untuk mendapatkan satu turret-nya top lane. Walai. Nikmat banget ya. Kayaknya ada gangguan sama sekali. Untuk apa ya? Untuk band-nya juga gak bisa melakukan banyak hal. Delicase juga tadi belum dikeluarkan. Entah itu dalam masa cooldown apa bagaimana. Tapi ini itemnya, Prof. Ya, kalau misalkan melihat dari itemnya ya. Ini akhirnya kita melihat kembali Albert dengan situasional itemnya yang dia miliki. Dia gak winning condition. Dia 50-50 buff kan. Di awal game walaupun dia mendapatkan kill-nya. Tapi dia tidak langsung. Karena karena Blade of Despair. Dia baru sekarang menuju ke Ryanless Battle. Dan kalau misalkan melihat dari battle-nya. Battle menuju ke Blade of Despair. Ini masih terlalu lama dan terlalu jauh. Karena apa? Karena dia tidak dalam kondisi yang bagus. 0-2-1 bukanlah angka yang bagus untuk tipikal hero jungler seperti Benedetta. Iya, setiga detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Dan bahkan dia dapat teman R7. Satu melawan tiga. Mencoba tetap pasifnya tapi tidak adanya flicker. No escape. Gak bisa kabur. Sudah ada informasi pastinya dari Anana Gen Flix. Lord sudah mulai muncul. Ada tiga orang yang mulai jalan ke arah tengah. Apakah dipaksakan untuk teamfight? Atau justru mereka akan menunggu. Meriset kembali, nge-set kembali battle. Hati-hati, battle! Di-tokernya sih gak adil banget sih. Oh my lord, walai. Battle sendirian. Dan sekarang kita lihat aja keculik lagi ada Loan Order. Di bagian belakang satu peluru dari Death Sonata-nya. Bisa tidak kena ke arah Valir. Kalau sampai kena, mungkin tiga peluru tadi udah bisa mengenakan Valir. Langsung menuju base-nya ya. Battle, battle, oh battle. Ingat, an eye for an eye cooldown-nya lumayan lama ya. Gak bisa di-dash seperti basic attack. Jadi itu yang membuat dia bisa keculik kalau misalkan gak aware sama kondisi di map-nya. Ini bener-bener dari arahnya juga sabar juga. Dia nunggu banget di arah rumputannya. Walaupun bener-bener mereka lagi mengungguli keadaannya di sini. Tapi ditambah dengan player gold yang dimiliki. Ini kalau misalkan liat battle, battle bahkan dari segi timnya. Jadi dia kalah sama Watt walaupun perbedaannya 400. Membuktikan bahwa memang battle sejak lima menit awal tadi sih. Ditekan, walaupun sempat kehilangan beberapa death juga. Namun, Tartles yang paling penting menurut aku. Tartles tadi tuh menentukan banget loh di tim fight. Yang setupnya sebenernya udah bagus dari game fix Arrow. Tapi balik lagi dengan fight 5 yang aku bilang di awal. Haram Finghouse itu lebih unggul 5-5-nya. Ini 2006-nya tadi liat aja damage yang dikeluarkan oleh Granger. Dia digunakan oleh Albert gitu. 2600 ke arah monster jungler itu. Bahaya banget, Pak. Pak 2600 ya ampun. Satu tembakan aja udah dapet lagi farmingan baru. Pindah lagi, farming lagi. Begitu efektif farmingan yang dia milikin sekarang. Di bagian bawah Skylernya. Hanya tinggal untuk memotong-motong ataupun menghalau wave minion masuk. Sementara itu dari 3 hero yang dimiliki oleh camping Arrow. Akankah mereka melakukan sebuah penjagapan ya? Ada teriakan. Dan masih ada retri dari Albert yang sangat amat. Senang dan langsung dipanis. 2 orang dari Anana GFX menuju ke 3. Tapi masih bisa dance karena belakang clay-nya. Mana flickernya baru digunakan dan masih bisa survive. Terus 3 serigala saja walai. Ini mengingatkan cornet sama season sebelumnya. Ararkyoshi yang punya 5 player, 5 kepala. Tapi seperti 1 kepala. Bener-bener kompak banget. Dan ini Ararkyoshi yang banyak orang tunggu. Tidak seperti minggu-minggu awal di season yang ke-7 walai. Iya dimana mereka masih struggle banget. Tapi mereka... What? Sendirian aja bottle berhasil diambil oleh Psycho-nya. Ini akan menjadi sebuah marah bahaya lagi. Tentang karena mereka ikat 3 orang yang tidak akan bertahan. Malirnya down untuk sekarang. Sebenarnya itu keluar yang mau dikeluarkan. Sudah ada pilihan no order. Lordnya masuk. Ini dia sendirian aja di kroik abis-abisan. Menghilang sudah. Wipe out untuk Gendrik. Dan ini dia kemenangan untuk Ararkyoshi 2-0 tanpa balas. Raja dari segala raja makin memantapkan dirinya. Mereka ingin berada di puncak. Mereka ingin berada di tempat yang mana? Tempat raja. Itu di atas ternyata. Papulunan juga cornet. Inilah di Ararkyoshi dengan 2-0-nya. Skyler, apa ini? Satu sama? Enggak. Dua. Oh. Satu sama? Tidak. Kita bangunnya dua aja langsung. Dua aja. Dua game aja. Satu satu? X. Satu satu. Dua. Gocong? Yes. Gitu. Oke lah kalau begitu pak ya. Oke kalau begitu ya. Bisa dibilang mungkin untuk yang sekarang. Gameplay's Arrow. Mereka masih harus mereset lagi. Apa yang harusnya mereka.